pak, tolong beri saya makan pak saya belum makan seminggu pak itu sosis yang bapak makan buat saya aja gak apa-apa pak, tolong pak saya gak punya makanan pak eh pak, kalau mau makan itu kerja badan bapak itu masih sehat minta, minta pak, tolong pak dasar, anak muda sombong kamu tidak tahu siapa saya halo sayang kamu jadi ke rumah oh iya, ini aku udah jalan ke rumah kamu kok kamu tunggu aja ya disana karena kesombonganmu akan saya berikan kamu sedikit kutukan inilah wujud asli saya karena kamu memilih pacarmu dibanding menolong orang lain yang sedang kelaparan enggak usah ke rumah deh kita putus aja loh, kok kamu tiba-tiba begini sih maka kisah cintamu akan selalu buruk sebelum ya ampun kamu udah bangun, nak jangan banyak gerak dulu yaudah kalau gitu kamu makan ya mamah ambilin, mamah baru masak kamu jangan banyak gerak loh iya mah halo yang, kamu bisa ke rumah gak? aku lagi sakit nih, buahin makanan dong pansi, kita kan udah putus semenjak hari itu gue menjalani hidup sebagai seorang jomblo kesepian, sendirian tanpa ada penyemangat hidup setelah beberapa minggu menjadi seorang jomblo gue berusaha keluar dari zona menyedihkan itu dengan kegantengan gue gue mencoba mendekati banyak wanita untuk dijadikan pacar hai nama kamu siapa? nama aku Sinta ada apa ya mas? gak apa-apa, nanya aja kamu sendirian aja kesini? iya, aku sendirian aja rumah aku kosong loh mampir yuk aduh bu, kok firasat saya gak enak ya kayaknya saya pengen izin pulang aja deh eh bu, jangan pulang dulu ibu-ibu yang lain pada mau kesini kita kan mau iuran bu buat program baru kita hah? iuran? emang program apa bu? arisan ye ibu mah, udah 2021 masa ibu-ibu masih arisan? kita mau ngadain program turnamen FIFA untuk ngerayain Ronaldo balik ke MU bu wah, kalau itu mau saya ikut bu saya booking deh saya pake PSG ya nah gitu dong yaudah saya booking dulu ya bu Sarina PSG nah ini lawannya bu Tuti besok lawannya Juventus ye heh, maksud masnya apa ya? masnya ngajak si Zina inget dosa mas di stress namun gue selalu gagal mendekati wanita padahal sebelum tersambar petir gue dikenal sebagai fuckboy tingkat dewa hanya cukup melihat matanya maka wanita akan gimana? suka gak? makasih ya gem makanannya iya gue juga seneng-seneng aja kok ngasih lo makanan by the way sayang banget ya kita gak bisa ketemu gara-gara pandemi begini iya nih padahal gue tuh gebut banget di rumah terus banyak banget hal yang pengen gue ceritain ke lo cerita apa tuh? setelah sekian lama akhirnya gue merasakan rasanya jatuh cinta walaupun bukan dia wanita yang pertama kali gue cintai namun dia orang yang pertama bikin gue benar-benar jatuh hati hmm gue sih takut lo kaget lagi tapi yaudah deh gue kasih tau aja apa coba-coba kasih tau gue apa hmm Riko tuh ngajak gue jalan kayaknya dia suka deh sama gue gimana ya gem? oh iya lo tuh orang pertama lo yang gue ceritain kurang spesial apa coba lo sebagai temen gue kukira kamu obat rupanya kamu patah hatiku yang terhebat kurang spesial apa coba lo sebagai temen gue halo? eh gem gue mau cerita lagi nih tentang si Riko oh iya by the way gue lagi sibuk sekarang lo kalo mau cerita mau nangis mau ngomongin tentang kisah cinta lo mau ngomongin tentang karir lo masa depan lo atau lo butuh apa-apa lo bisa wea gue aja tapi gue lagi sibuk sekarang kok tumben banget sih gem? lo kenapa? ya ampun anakku kamu lagi ngapain? aku lagi galau mah yeay galau galau no cucian peri yang ngumpuk sosokan galau lo bantuin orang tua kayak lo mama ini gak paham ya aku ini lagi galau malah disuruh-suruh mama ini gak mikirin apa mental health aku aku ala stress gimana? nah 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 apaan lo mental health mental health emang ngegedein lo gak ngerusak mental eh? mikir awas ya lo males dipelihara lo melihara tuyul gak lo biar berguna dikit terima kasihelam ayo 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 Mungkin sekarang kamu belum sepenuhnya berubah Namun karena kebaikanmu Saya perlahan akan mencabut kutukan itu Teruslah berbuat baik Teruslah mencintai lingkunganmu Maka kebaikan dan cinta akan datang kepadamu Semoga beruntung Hai, Gem Ada apa, Mi? Riko tuh jadian sama temen gue Sedih banget gak sih? Ya ampun, kasian banget sahabat gue Gimana-gimana, lo mau gue beliin makanan biar gak sedih? Enggak, Gem Gue udah kelar kok galau-nya Justru tuh gue mau nanya sama lo Nanya apa? Kenapa ya gue tuh goblok banget Udah jelas-jelas gue tuh disakitin Tapi gue tuh gak bisa marah sama dia Kayak, kenapa ya? Ya namanya juga cinta, Mi Apa-apa jadi buta semuanya Dulu, pas gue masih suka mainin cewek juga Tuh cewek-cewek masih suka aja sama gue Masih baikin gue, masih sayang sama gue Padahal mereka tahu Kalau mereka bukan satu-satunya Ya itulah cinta Kalau gue di posisi lo dulu sih Gue gak bakal nyanyain orang yang gue sayang sih, Gem Asli, kehilangan tuh gak enak banget Iya, Mi Gue juga udah ngerasain kok Gema Gema Emi, nyokop gue manggil tuh Godan dulu ya Eh, tunggu, Gem Kenapa? Lo jangan lupa jaga kesehatan ya, Gem Gue gak mau lo kenapa-kenapa Pokoknya, kalau lo nidam makanan Bilang aja ke gue Biar gantian gue yang ngirimin Jangan lo terus ya, merbuat kayak gitu ke gue Ok? Terima kasih Terima kasih Terima kasih